Kita kembali lagi dalam program tangkis. Pemirsa diduga menggelapkan dua orang tersangka korupsi Alkes Rumah Sakit Umum Julham Binjai. Puluhan mahasiswa mendatangi konjaksaan tinggi sumut. Masa ini meminta agar Kepala Kejari Binjai segera dicopot dari jabatannya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Badan Investasi Nasional Perwakilan Sumut mendatangi kantor kejaksaan tinggi sumut, mendesak agar Kepala Kejari Binjai segera dicopot. Karena diduga gelapkan dua tersangka korupsi Alkes Rumah Sakit Umum Julham Binjai. Pasalnya perkara yang objeknya dugaan korupsi Alkes Rumah Sakit Julham Binjai tahun anggaran 2012 ini telah ditetapkan tujuh orang sebagai tersangka oleh Kejari Binjai. Namun hanya lima orang yang dimajukan ke persidangan pengadilan negeri Tipikor Medan dan ditetapkan sebagai terdakwa. Ada pun kelima tersangka yang menjadi terdakwa di kasus ini adalah MS, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Julham Binjai, SIS, BPK Julham Binjai, CIPTA, ULP Julham Binjai, SW, Ketua Pogja Pengadaan Barang dan Jasa, serta TL, Direktur PT Mesarinda Abadi. Sedangkan BS, Kepala Cabang PT Kimia Pharma Medan 2012, dan VA, Direktur PT Petandaya Medika tidak dimajukan sebagai terdakwa bersama kelima rekannya dan juga tidak ditahan sebagai tersangka. Tanah pemobatan yang ada di rumah sakit binjai, ada penyelewan dana. Jadi kita minta supaya kejadi agar turun tangan... Dalam menangani kat sini? Dalam menangani kat sini. Emangnya selama ini kejaksaan di binjai gimana itu, Pak? Kejaksaan di binjai selama ini gimana makanya kita sampai turun kembali? Kejari binjai, mata terhadap... Sebelumnya para mahasiswa ini mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumut dan menganggap salah satu alat bukti yakni kerugian negara dihitung oleh BPKP secara yuridis, jendrun tidak punya kewenangan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 bahwa yang berhak mengaudit adalah Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Dari Medan, Eka Hetriansal, AI News melaporkan.